PRABOA dan SBY Di ujung tanduk Ya kurang dari sebulan lagi Pendaftaran calon persiden atau capres Untuk Pilpres 2019 Segera dibuka Namun hingga saat ini Hanya Jokowi yang benar-benar siap Untuk mendaftar Jokowi didukung oleh mayoritas parti di parlemen Satu yang tersisa yang akan Dilakukan adalah memutuskan Siapa yang akan menjadi Pendamping Jokowi Hingga saat ini Jokowi belum ada Satupun lawan untuk bertarung pada Pilpres nanti Ada beberapa nama yang belakangkan sandri sebut-sebut Namun dari seluruh nama tersebut Belum ada satupun yang memenuhi persyaratan Minimal untuk menjadi peserta Pilpres tahun depan semuanya Masih mengambang Sebutlah Parti Demokrat Akhir-akhir ini Demokrat begitu ngotot Masangan Agus Harimurti Yudhoyono Atau Ahaye dengan Yusuf Kala Namun wacana itu layu Sebelum berkembang Jika Ahaye yang sebelumnya digadang-gadang oleh Dimurat akan mampu menyaingi Jokowi Tidak dapat mewujudkan Sebab jika menolak permintaan Demokrat tersebut SBY nampaknya begitu ngebet Untuk kembali berkuasa Menjadi penguasa selama 10 tahun di negeri ini Sepertinya masih belum cukup baginya Demi ambisi politiknya Ahaye dipaksanya berhenti dari militer Ia diplod menjadi the next SBY Namun nasib Ahaye tidaklah secemerlang nasib sang ayah Jalan Ahaye di dunia politik tidak semulus jalan SBY Pilkada DKI 2017 menjadi kegagalan perdana Ahaye di dunia yang baru ia geluti Namun seakan tidak mau menyerah SBY kembali mendorong anak sulungnya itu menjadi calon prihiden di 2019 Sekalipun masih banyak tokoh senior dan yang memiliki pengalaman politik yang cukup mempuni di tubuh Demokrat Namun SBY berkehendak lain Jauh-jauh hari SBY menyebut bahwa Parti Demokrat akan bertransformasi menjadi sebuah parti modern Ternyata hanya isapan jempol belaka Semakin kesini Parti Demokrat justru lebih mirip seperti sebuah parti keluarga Parti keluarga SBY Sementara kader-kader lainnya tidak lebih seperti tim mengembira saja Atas keadaan tersebut membuat salah satu tokoh senior Parti Demokrat Amar Zuki Ali Menyampaikan kritik pedasnya terhadap Parti Demokrat Ia menyebut bahwa Demurat telah berubah menjadi milik pribadi sebagai sebuah parti dinasti Menurut Amar Zuki Ali Demi kepentingan politik keluarga SBY Kepentingan politik kader yang lain tertutup Namun SBY berkeming terhadap berbagai kritikan tersebut The show must go on SBY mengaget sebuah koalisi untuk mengusung AHI yang ia namai koalisi kerakyatan Sebab demokrasi sendiri tidak dapat mengusung cabra sendiri Karena jumlah kursi di parlemen tidak memenuhi Parti Demokrat masih butuh 9,1% dari jumlah kursi DPR Namun mimpi SBY untuk membentuk koalisi kerakyatan Nampaknya akan sudah terbentuk SBY butuh dukungan tambahan dari minimal 2 parti politik Dengan sisa-sisa pengaruhnya yang dimilikinya Ternyata SBY tidak mampu meyakinkan Satupun partai politik untuk bergabung dengan koalisi yang ia bentuk SBY kini benar-benar di ujung tanduk Selain SBY Prabowo juga mengalami nasib yang kurang lebih sama Ketua Umum Parti Gerindra itu juga benar-benar sedang berada di ujung tanduk saat ini Sejak ia menerima mandat dari seluruh kader di Gerindra April lalu Hingga saat ini masih belum ada titik terang Apakah Prabowo akan maju sebagai capres tahun depan Atau justru akan gigit jari Sebelumnya Prabowo disebut-sebut akan diusung oleh Parti Gerindra, PAN, PKS Tapi hingga kini ketiga partai tersebut bukan justru semakin disulit Yang terjadi malah sebaliknya PAN pun PKS nampaknya semakin menjauh Prabowo dan Gerindra seakan-akan ditinggal sendiri oleh kedua partai Allah tersebut PAN misalnya belakangan mendorong Amin Rais menjadi capres 2019 Padahal sebelumnya Amin Rais nampak begitu kompak bersama Prabowo Menjalankan ibadah umroh sekaligus meminta petua dari Habib Rizik Sihab Ketika itu publik meyakini sepulang dari Arab Prabowo akan segera mendapat dukungan dari PAN dan PKS Ternyata tidak Amin Rais justru mengkhianati Prabowo Amin tiba-tiba menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden Pernyataan Amin Rais itu menjadi pukulan telak bagi Prabowo dan Gerindra Tidak ada angin, tidak ada hujan Amin Rais meninggalkan Prabowo begitu saja Pun PKS, begitu kader Gerindra memberi malat kepada Prabowo untuk maju sebagai capres yang beberapa bulan lalu PKS segera memberitahu syarat yang harus dipenuhi oleh Prabowo Jika mereka ingin benar-benar berkoalisi Yakni dengan memilih salah satu dari 9 kader terbaik yang telah dipersiapkan oleh PKS Namun keinginan PKS itu hingga kini belum juga ditanggapi oleh Prabowo PKS kelihatannya begitu kecewa atas respon yang cukup dingin dari partai Gerindra tersebut Bahkan belakangan PKS berbalik arah PKS mengajukan capres mereka sendiri yaitu Anis Baswedan Dan ada pula Ahmad Haryawan yang mereka gadang-gadang Terhadap hasil pilih kandai Jawa Barat PKS dan Gerindra juga berbeda sikap Gerindra sebelumnya menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan internal Gerindra Pilih kandai Jawa Barat dimenangi oleh asik sekalipun Berdasarkan hasil perhitungan cepat serta Rilkon KPU Pemenangnya adalah rindu Namun Gerindra bersikeras akan mengugat Mahkamah Konstitusi Sementara PKS nampak lebih objektif dalam memberikan pernyataan terkait hasil pilih kandai Jawa Barat Berdasarkan hasil perhitungan internal PKS Hasilnya sama dengan perhitungan cepat berbarapa lembaga survei dan Rilkon KPU Dan PKS telah mengakui keunggulan rindu tersebut Perbedaan sikap antara Gerindra dan PKS tersebut Semakin menyakinkan kita bahwa kedua partai itu agak sedikit renggang saat ini Beberapa hari menjelang pendaturan Sawa Pres-Sawa Pres 2019 Baik Prabowo maupun SBY Harus benar-benar berpikir keras Jika tidak ingin hanya menjadi pemilih pada Pilih Pres 2019 nanti Segala jurus dan strategi yang paling disitu harus segera dimainkan Jika semua itu sudah dimainkan Tapi belum berhasil juga Ya sudah ikhlaskan saja Demikian ditulis oleh Hermanto Pruba Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Oke langsung saja kita bacakannya Komentar teman-teman semuanya Yang terhadir pada video-video terlebih dahulu Dan kita langsung menuju ke kolom komentar Ada siapa saja yang terhadir ya Oke ada Ayustina Putri Yang mau komentar mengani Astagfirullahaladzim Ternyata Gerindra adalah corong Ya corong daripada apa ya Ya corong daripada hoax ya Dan Iya Ayustina Putri mengatakan Baru sadar saya kebelangi ketahuan Dok lama nyung Sebegitu ya oke Ada Johnny Siti Ayustina Putri mengikuti langkah Jauh keluar dari Gerindra ya Ada lagi Gerlugbut Selamat ya untung Sudah sadar ya Aku juga sudah sempat gabung Lantas keluar Kalau tidak keluar Pasti ikut Diklet ambil Brevet advance Nyinyir gitu ya Ada Valora Gerindra bejat ya Ada Alamustafa Ya Valora Mungkin cepat gulung Tikar bubar jalan Ada Amelia Valora Bukan bejat lagi Tapi pola bejatnya Ada Valora Amelia Setuju mbak Salam diobrol depan Joko Widodo Sukses ya Ada Amelia Valora Ya pasti Kita pilih Pak Adi Joko Widodo Ada lagi Gerlugbut Valora Kalau kita cinta Yang kina Mari kita sosialiskan Dan keberhasilan Pak program Pak Pak Joko Widodo Selama 5 tahun ke depan Serta Pak Fiksy Ya beli jawatas Ayo Indonesia Ada yang beritahu Alhamdulillah Akhirnya terbuka semuanya Kesudikan kan Selama ini terbukti Dan gelambang Gamblang begitu ya Ayo Mas Nur Semuanya Biar seluruh Indonesia Tahu Siapa yang hatinya Busuk Jadi teringat Kata Pak Gusti Ada Bol Bol Malhamdulillah Kalau udah sadar ya Ada Baru sadar nih Kenapa Nggak ada di dulu Sadarnya Kalau Parti Gerente Itu Saranya Isusara Begitu ya Ya ada Begisu Begiu Salam 3 hari Eh 3 ya Salam 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 kerja Salam dobro Maksudnya Begitu ya Ada Mimi Ranto Alhamdulillah Sudah sadar ya Ada Joker Yang ngundur diri Dari Grendra Pasti Waras ya Andres putus Mengatakan Partinya Pake simbol Geruda Ternyata Kumpulan Isil Semua isinya Harusnya Simbolnya diganti Pake simbol Kartokolor Gombal Mukio Saja Itu lebih Soal Tapi pasti Tuhan Membuka Tabir asli Para Para Poli Indonesia Lantinya Tuhan Menunjukkan Wajah Asli Para Politikers Dan Ulama-ulama Yang menjulagama Mocablah Bangsa Tuhan Tidak Tidak Tidur Siapa Menembah Menih Busuk Yang Tumpu Juga Bangkai Semua Kita Tunggu Saja Waktunya Pati Datang Semoga Tuhan Melindungi Panjok Dan Tidak Paus Selalu Dari Serangan Manusia Manusia Luman Yang Gila Kata Dan Kewasa Di Kan Cuma Mampir Minum Aja Yang Gak Menah Saracen Yang Diminah Orang Orang Sangat Jujur Dan Baik Kerjanya Keras Sama Rayanya Kresna Kresna Mengatung Sudah Jelas Awal Kena Kekuasaan Ya Kalau Mengalahkan Segala Cara Terbukti Obor Rakyat Produk PKI Selatan MC Terbakar Dua Memakar Dua Diri Kelimantan Ya Pagi Dan Dari Bali Sekarang Adanya Nur Zaman Dismoni Biang Dari Sumber Kebencian Moba Lagi Tumnya Pelah Penjilik Wajar Rakyat Sudah Ambil Ya Oping Blus Semen Ya Kresna Kresna Makanya Kenapa Saracen Cuma Jokowi Bukan Sebelah Nih Kenahan Yang Mengatakan Tanya Dan Sadar Kalau Kelompok Bukan Goringan Parti Kerenda Masih Rapun Mesin Rapuh Hanya Kuasa Dibikiran Dari Serai 47 Austin Ya Bubarkan Greda Ada Rosman Shitor Sebegitu Ya Kamal Sekarang Ya Kalau Sekarang Tau Ini Sudah Terlihat Jelas Dari Waktu Pilih Dekai Lihat Hasil Buduk Sarat Tersebut Jadi Kepingin Ketawa Kasih Warga Dekai Rapun Yang Mengatakan Selamat Dulfitri Padirun Mohon Maaf Lain Batin Gede Dengusep Sambil Mohon Maaf Rafa Demak Ternyata Sekarang Ada Greda Pada Membuka Aiden Sendiri Karena Masih Berlaku Habib Faisal Yang Mengatakan Aku Bilang Dari Dulu Greda Gak Mutu Waktu Dibajangan Jokowi Aja Prabowo Kelihatan Goblok Ya Orang Orang Bid Tidak Betahan Dengan Anggotanya Jadi Anggotanya Maksudnya Radin Muhammad Muhtar Mengatakan Akhirnya Membuka Dua Dari Pada Syetan Iblis Zenilus Mengatakan Berutah Ya Udah Nampak Parti Ini Gak Ada Sesama Sekali Di Negara Ini Yang Ada Malah Bikin Gaduh Saja Anjir Menatakan Masak Sudah Selama Parti Gerida Orang Orang Yang Otak Nya Parti Gendelic Curang Begitu Ya Oke Ada Harya Di Herianto Hebat Mas Nur Zaman Berani Mengutak Rakanya Sekalang Luar Biasa Ada Sumber Sucah Yaro Menghasilkan Gret yang Mendapat Dita Di Bulat Ramadhan Ini Avion Tavion Mengatakan Tidak Apalah Kalau Sepasar Daripada Gak Sama Sekali Haji Aswan Basri Mengatakan Katanya Prabowo Kayaknya Prabowo Fat Diteri Itu Kayaknya PKD Dia Dapat Dia Pemimpin Negara Gret Penyebar Kemencian Bilang Prabowo Cina Disunatkan Saja Sama Pratilin Ada Sad Abdi Gret yang Sifu Wanya Kejam Dan Demi Kewasaan Eri Kering Mengatakan Kan Udah Dari Partai Gerindong Partai Kumpulan Kamprat Peret Argan Mengatakan Bagus Keluar Saja Dari Partai Syetan Begitu Ya Oke Rido Sida Gampang Mengatakan Yang Keluarlah Dari Gerindra Sebelum Terlambat Ada Nur Katona Mengatakan Rido Sida Betul Jangan Terlalu Lama Lama Jadi Dalam Lingkran Syetan Ya Bro Ada Kalian Sudah Tidak Diragukan Lagi Partai Pecudang Gerindra Harus Dibubarkan Perihadi Ismail Mengatakan Sejak Dulu Dagu Duga Dagu Duga Ya Pada Akhirnya Partai Ini Segera Gempos Karena Nyerabat Fitnah Loh Si Alia Mengatakan Setelah Bisa Nampak Biasa Siapa Lagi Bukan Si Iblis Alia Saya Mengatakan No Ada Bukan Awas Nur Zaman Terada Dicudek Loh Ada Bayu Krino Prabowo Itu Bisa Apa Yang Urus Pantang Gak Pencet Mengurus Negara Paling Juga Jadi Tukang Jaga Lancur Negara Ini Ada Bustamin Amin Mengatakan Bagus Panur Zaman Yang Lain Akan Ikut Ditinggal Fly Saja Bersama Bos Nya Nana Flipper Mengatakan Betul Surapan Jokowi Sekarang Adalah Jadi 67% Plus Moh Rucu Mengatakan Betul Pak Sewer Mundur Dari Kulat Golek Dalam Padang Jangan Panur Zaman Kedekasian Orang Bali Yang Ada Orang Batak Orang Berapuan Nasib Gimana Mendidikan Negara Sendiri Mengatakan Barang Haram Dilakukannya Kita Raya Jelata Paham Ini Suka Bikin Istu Gak Jelas I Love You Mengatakan Pas Buka Pek Paduk Lewat Monggo Mening Mening Mengatakan Raya Sudah Tahu Kelakuan Daripada Gorindra Oke Ada Yopi Prasetya Wijaya Saya yang Nggak Ngerti Politik Dan Berperan Sebagai Masalah Saja Sudah Dapat Pikir Bahwa Gorindra Tidak Sejak Awal Berdiri Dan Muncul Sebagai Partai Politik Memang Sudah Menggunakan Cari Yang Kurang Sehat Hanya Bers Bisi Menjadi Yang dipercaya oleh warganya untuk menjadi wali kota dan dipercaya sebagai besar bagian awal ke Jakarta untuk menjadi seorang gubernur dan didolong sebagian besar rakyat Indonesia yang waras. Untuk menjadi pria dan selama memimpin menggunakan kepercayaan yang diberikan dengan memberikan kerja nyata untuk mewujudkan keadilan yang merata untuk orang Indonesia dari Sabang sampai Mirauke. Mantep. Nana Flipper mengatakan geradong PKS dan Partai Miskin Moral. Dewi Ani mengatakan ini beberapa muslim sejati gak mau di tempat yang salah. Seluruh kepada bapak ini muslim. Johnny Jolkanan mengatakan pintu sebagian semakin terbuka. Prayeng Binti mengatakan ini Partai Nikolai sama Pak Ahok ya. Rasa sekarang rita gak banyak masalah ya. Jadi banyak masalah Tuhan tidak pernah tidur. Tidak salah sempurna memberi karma pada umatnya. Anceng Kusumawadani mengatakan mohon maaf lain-lain batin Pak Sidil. Terima kasih Anceng. Ada love you. Namu wanadati dasarose. Habiburahman sangat kecil. Law yang dibajingin bacot sambah bau. Ada puluh pun mengatakan emang. Menikmati dia yang memanjakan momen itu. Makanya gak harus kerja ya. Emang cari. Jadi jangan cara menghalakan segala cara ya. Jual air dan mayat ya. Itu yang mengatakan kemana aja sih. Kok baru sadar baru bangun ya. Oke dah. Galandong Basir mengatakan. Dajal-dajal benar-benar fina. Om Arga mengatakan. Emang semuanya ada para politisi yang satu ini di Indonesia. Jadi kotor politiknya. Kesambah yang cuma ngotor-ngotor di Citra Negara. Ario teman-teman mengatakan emang licik. Ada jadal-jadal setiawan partai perusahaan bangsa. Dan rakyat demi kejawatan merelakan. Apa yang saja gak berdua di sama rakyat. Gerintah PKS itu sama-sama partai laknat. Sang pancerah dunia mengatakan. Panggerintah dan PKS itu adalah partai provokator dan penyebar kemencian. Terima kasih bro. Sudah kita buatkan komentar anda. Dan kita tutup saja ya. Dengan sebuah lagu semoga anda terhibur. Yo. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati